Halo teman-teman kembali lagi di Domo Gaming Nah bagaimana kabar kalian teman-teman Udah lama gak upload ya Dan kali ini teman-teman banyak DM yang masuk Bang tolong jelasin update-an kali ini Dan aku lihat update-annya gak begitu banyak teman-teman Jadi kita akan langsung bahas aja Secara singkat, padat, dan jelas ya teman-teman Nah disini kita langsung ke NPC Jude ya Dan dia ini NPC Turbulent City teman-teman disini Kalian bisa lihat siapa aja member yang sign in Nah ini semuanya member kelihatan sekarang ya teman-teman Dan ini memudahkan kalian Jadi semakin banyak yang sign Semakin sering maling nanti datang ke camp kalian Nah jadi di update-an kedua ini Ada perubahan di Trade City teman-teman atau market Jadi memudahkan kita untuk membeli barang Yang harganya itu gak mahal gitu Jadi kita bisa tentukan sendiri harganya Nah disini aku akan coba craft dulu teman-teman Jadi kita akan lihat ya Nah disini kita coba craft tipe 95 Dan disini kurang iron casing sama cloth ya Nah disini kita set tracking dulu teman-teman Nah abis itu seperti biasa ya Kita langsung ke TV Beli barangnya Beli barangnya Tapi bedanya kali ini kita bisa tentuin sendiri harga yang mau kita beli teman-teman Nah disini Itu udah kelihatan harganya Dan limit of price nya kita bisa tentuin sendiri teman-teman Jadi kalian tinggal ratain kiri aja Nah Abis itu kalian langsung aja tekan buy ya Nanti barang kalian itu Langsung ada di mailbox kalian Nah Jadi lebih enak ya Kalian mau beli berapapun bisa ya Dengan cara quick process sekarang Jadi tanpa klik-klik lagi teman-teman Jadi satu kali klik kalian bisa beli 80 barangnya Atau 100 atau 200 bahkan Nah ini Udah tinggal craft aja Oke langsung ke next update Oke di next update kali ini Ada perubahan di sistem inventory kalian teman-teman Jadi Isi lemari kalian itu bisa kita lihat secara global ya sekarang Jadi Tanpa pindah-pindahin lemari Tanpa Pusing-pusing lagi teman-teman Ini kalian tetap bisa filter Kalian bisa tetap search manual Tapi lebih bebas keliatannya kalau begini ya Nah ini juga kalian bisa Smart storage teman-teman Oke kita lanjut ke update-an yang terakhir Oke ini di update-an terakhir teman-teman Jadi ada perubahan sistem Ketika kalian mau naikin special race kalian Nah Jadi Kita buka menu special race Ntar kita Ini aku pilih dulu Special race mana yang mau aku naikin ya teman-teman Nah Disini Biot atau watchman ya Kalau disini precision Kalau watchman itu Increase duration recovery Berarti ini aku mau naikin yang biotnya aja kali ya Nah disini perbedaannya teman-teman Dulu kita itu kalau mau naikin special race Itu kita klik-klik-klik terus ya Sekarang itu Lebih gampang Jadi kita tinggal tahan aja Tombol researchnya Nah Disini tinggal ditahan aja Dan dia udah auto naik Jadi gak perlu klik-klik-klik lagi ya teman-teman Itu aja sih bedanya Oke teman-teman mungkin itu aja ya Update-an yang Begitu bagus kali ini Dan Ada sih ya update-an tentang bontihan Tapi Gak begitu sulit Kalian cobain aja bontihan yang baru Itu gak sulit Oke See you next video Thank you for watching Bye-bye Bye-bye